Bantuan bagi korban gempa Cianjur terus mengalir. PT Adaro Energi TBK menyeluruhkan bantuan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah untuk korban gempa. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian yang diberikan perusahaan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Lebih dari 600 warga korban gempa Cianjur masih bertahan di tenda pengungsian. Mereka belum kembali ke rumah masing-masing karena gempa susulan masih terus terjadi. Hingga saat ini para pengungsi juga masih membutuhkan berbagai bantuan. Melalui TNI Angkatan Darat, PT Adaro Energi Indonesia TBK didampingi Kementerian Energi Sumber Daya Alam atau ESDM menyeluruhkan bantuan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah untuk korban gempa Cianjur. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Gedung Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman berterima kasih telah dipercaya untuk mendistribusikan bantuan yang telah diberikan. Kami sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat terima kasih menerima kepercayaan untuk menyalurkan secara langsung ke korban gempa bumi di Cianjur. Bantuan ini sejumlah 5 miliar nanti akan kami komunikasikan kepada posko-posko yang betul-betul ada di lokasi-lokasi khususnya lokasi-lokasi yang tidak terjangkau. Presiden Komisaris PT Adaro Energi Indonesia TBK, Edwin Suryajaya berharap bantuan ini dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana yang sedang terjadi di bumi pertiwi. Dengan sukarela kita ikut membantu semoga karena menurut kami TNI Angkatan Darat yang paling tepat untuk menyalurkan apa yang kita ingin beri bantuan kepada saudara-saudara kita di Cianjur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman yang lain yang mungkin juga telah tergerak hatinya tetapi mungkin agak sedikit belum tahu atau bingung bagaimana menyalurkan bantuan. Apapun itu bentuknya bantuan dan saya yakin bentuan-bentuan yang diberikan dan akan diberikan itu semuanya karena panggilan jiwa untuk membantu sesama. Setidaknya gempa yang terjadi pada 21 November lalu telah menewaskan lebih dari 300 orang dan 12 korban gempa masih belum ditemukan. Aditya Eko Utomo dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta.